Ya pemirsa untuk mengetahui bagaimana suasana terkini pelaksanaan sholat idul adha di Surabaya, Jawa Timur kita segera bergabung dengan Anjung Perbawi di Sukomanunggal, Surabaya Ya Anjung, seperti apa suasana sholat idul adha di sana, Anjung? Ya pemirsa dan afandi saat ini saya berada di kawasan Sukomanunggal, Surabaya dan tepatnya pada pukul 6 pagi hari tadi telah dilaksanakan sholat idul adha oleh jamaah Muhammadiyah di cabang Sukomanunggal, Surabaya diikuti oleh ratusan jamaah Muhammadiyah selaku kotib dan imam dalam sholat idul adha ini adalah Musa Abdullah usai melaksanakan sholat idul adha kemudian Musa Abdullah memberikan kotbah yang membahas terkait toleransi beragama antara jamaah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar kebersamaan ini bisa terus dilakukan sehingga dalam menjalankan Islam bisa berlangsung dengan tertib dan selain itu pemirsa juga dibahas bahwa kesatuan agama Islam di Nusantara sangat dibutuhkan oleh setiap umat dan rencananya pemirsa usai melaksanakan sholat idul adha ini nantinya jamaah Muhammadiyah di kawasan Sukomanunggal ini akan melakukan kurban yaitu tepatnya 39 sapi dan 19 kambing nantinya kurban ini akan dibagikan kepada fakir miskin yang berada di kawasan Sukomanunggal, Surabaya ini dan pemirsa akibat pelaksanaan sholat idul adha ini di arah sebaliknya pemirsa memang terlihat kemacutan yang cukup panjang karena kondisi di jalan ini memang sangat sempit selain itu jika biasanya kawasan ini merupakan jalur yang cukup padat lalu lintas utamanya di pagi hari di mana warga tengah akan melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dan seperti yang terlihat di belakang saya saat ini masih terus diberikan khutbah yang dilakukan oleh Musa Abdullah dan terus membahas terkait kebersamaan agama Islam baik dari jamaah nadut ulama ataupun Muhammad Adiyah dan kebersamaan di sesama umat Islam harus terus dikembangkan sehingga kebersamaan umat Islam di Surabaya akan terus berjalan secara tertib demikian laporan terkait pelaksanaan sholat idul adha di kawasan Sukomanunggal, Surabaya kembali ke studio Fandi baik terima kasih Anjung untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali